Anjong aseo, narasi pagi is back dengan beberapa berita terkini bersamaku Sharon Margret. Pagi ini, ada kabar soal drama antara Exko PSSI dengan Shin Taeyong, lalu persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di Indonesia, dan update tsunami di Tonga. Selain itu, kita akan simak catatan Komnas HAM tentang kekerasan oleh aparat negara, dan by the way, kalian udah denger belum soal nama ibu kota negara baru? Nih, aku kasih kabarnya. Tok, ibu kota negara baru di Kalimantan Timur udah punya nama fix nih. Hmm, apa ya kira-kira? Dari lebih dari 80 usulan nama, Kepala Bapenas Suharsomono Arfa bilang, Nusantara resmi jadi nama baru ibu kota negara atau IKN. Nama ini adalah pilihan dari Presiden Joko Widodo. Hal ini diungkapkan pada Rapat Panja RUU-IKN pada Senin 17 Januari 2022. Suharsomong mengatakan Jokowi baru menyetujui nama tersebut pada Jumat 14 Januari pekan lalu. Suharsomong bilang, Sudah melibatkan ahli bahasa, ahli sejarah, dan sejumlah pakar dalam pemilihan nama untuk IKN. Sebelumnya, ada sejumlah opsi nama untuk IKN, yakni Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusakarya, Warna Pura, Cakrawala Pura, hingga Kertanegara. Alasan dipilihnya nama Nusantara, lantara nama ini sudah dikenal sejak zaman dulu dan ikonik secara internasional. Selain itu, juga mencirikan kenusantaraan Republik Indonesia. Nusantara? Menurutmu cocok nggak jadi nama ibu kota negara? Atau kamu punya ide lain? Tulis di kolom komentar ya. Perhatian-perhatian, Indonesia bakal punya pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di tanah air. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM terus menggodok pembangunan PLTN. Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Energi Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, dalam konferensi pers pada Senin 17 Januari 2022. Guna mempersiapkan Indonesia jadi karbonetral di tahun 2060, kini pemerintah sudah membuat peraturan lewat keputusan Menteri ESDM untuk membentukkan tim penyusunan kelembagaan PLTN. Di tahun 2022 ini, fokus kegiatan adalah rencana pembentukan PLTN komersial. Pembangkit ini rencananya dibangun setelah tahun 2035 dan diproyeksikan mulai beroperasi antara tahun 2041 sampai 2050. Berdasarkan kajian Badan Tenaga Nuklir Nasional, rencananya Bangka Blitung dan Kalimantan bakal jadi lokasi pembangunan PLTN. Namun, ini belum fixed ya. Sebelumnya, rencana pembangunan PLTN sudah disampaikan sejak tahun 2021 dan pemerintah telah bekerjasama dengan International Atomic Energy Agency. Tapi, ada beberapa syarat nih yang kudu dipenuhi Indonesia sebelum membangun PLTN. Dari 19 syarat infrastruktur fase 1, 3 syarat ada yang belum terpenuhi untuk masuk ke fase 2, yaitu posisi nasional, terbentuknya manajemen, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Pembangkit listrik tenaga nuklir bukan isu baru. Wacana ini sudah ada sejak tahun 1960-an. Sejak tahun 2020 hingga 2021, wacana berdirinya PLTN di Indonesia semakin gencap. Namun, kekhawatiran akan limba dan radiasi nuklir muncul karena beberapa kasus kebocoran PLTN. Seperti di Windscale Fire, Inggris pada 8 Oktober 1957, Chernobyl, Ukraina pada 26 April 1986, dan di Fukushima, Jepang pada 5 Desember 2011. Kendati demikian, menurut mantan Kepala Bataan 2012-2018, Jarod Wisnubroto, Indonesia telah siap membangun nuklir dari segi teknologi maupun sumber daya manusia. Jadi, kalau dari sisi teknologi, kita sudah cukup matang Indonesia kalau dibandingkan banyak negara Asia Tendara. Kenapa? Pemerintah sudah menyediakan 3 reaktor nuklir, 3 reaktor wisat, wisat ohm, dengan daya 30 MW, di Bandung, reaktornya berdaya 2 MW, dan paling kecil di Jumsi Akhata 100 KW. Kita mengoperasikan cukup lama, jadi mulai tahun 1964, sehingga kita punya pengalaman tentang waktu yang panjang, mengoperasikan fasilitas nuklir, dan Alhamdulillah, tidak ada suatu masalah, apapun misalnya, selangka Anda atau apapun. Berarti kita siap, kita mampu, untuk teknologi. Dengan kasus macam ini, keamanan tentu jadi indikator yang penting. Kalau menurut kamu, Indonesia possible nggak sih punya PLTN? Ada lagi drama di dunia sepak bola Indonesia. Kali ini, anggota Exko PSSI Haruna Sumitro jadi perbincangan di dunia maya setelah mengkritik pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong. Awalnya, viral beredar potongan video podcast Haruna mengkritisi Shin Taeyong, yang gagal bahwa Indonesia jadi juara dalam Piala IFF 2020. Kritik itu dilontarkan pada Kamis 13 Januari 2022, saat rapat evaluasi usai Piala IFF. Haruna mengatakan, prestasi itu dilihat dari hasil dan bukan proses. Ia juga mengkritisi permainan timnas yang hanya mengandalkan direct ball saat Piala IFF 2020. Sebat apapun proses yang dilakukan oleh federasi ataupun klub, tanpa prestasi, pasti orang bilang nothing. Kamu bukan siapa-siapa dan tidak. Tidak ada apa-apanya. Hal inilah yang buat pelatih asal Korea Selatan itu tersinggung. Komentar eksko PSSI ini lantas menuai kritik di Jagat Maya lewat tagar Haruna Out yang mendorong Haruna keluar dari PSSI. Sebagai bentuk support kepada Shin Taeyong, muncul tagar Save STY. Netizen berharap pelatih timnas itu gak buat keputusan ekstrim dengan meninggalkan PSSI ataupun dipecat. Menurut netizen, Shin Taeyong telah mengembalikan gairah pecinta sepak bola tanah air. Menanggapi hal ini, sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tetap mempertahankan Shin Taeyong memimpin timnas Garuda hingga tahun 2023 sesuai kontrak. Sorotan dan perdebatan tentang STY ternyata masih tetap besar ya. Ini menunjukkan besarnya harapan kita terhadap prestasi timnas supaya gak jadi omongan karena gagal juara melulu. Setelah erupsi dan tsunami terjadi di Tonga, jaringan komunikasi dan listrik terputus. Kemlu menyebut ada 4 warga negara Indonesia di Tonga saat kejadian. Gunung api Tonga pertama kali memuntahkan gumpalan abu vulkanik setinggi 20 km ke udara pada Jumat 14 Januari 2022 pekan lalu. Letusan kedua yang terjadi pada Sabtu 15 Januari 2022 memicu tsunami setinggi 1,2 meter yang menghantam negara kepulauan berpenduduk 105.000 jiwa tersebut. Setelah letusan gunung berapi Hunga Tonga-Hunga Haapai, negara Tonga digambarkan seperti permukaan bulan karena abu vulkanik dan kerusakan pasca tsunami. Letusan ini bahkan memicu kenaikan gelombang di sepanjang garis pantai pasifik mulai dari Selandia Baru, Australia, Jepang, Amerika Serikat, Chile, dan Peru. Ilmuwan asal Amerika Serikat Brian Schmidt dan Richard Arculus menggambarkan letusan gunung berapi di Tonga setara dengan seribu bom nuklir Amerika Serikat yang menghancurkan Hiroshima di Jepang. Hingga kini, belum ada laporan resmi dari pemerintah Tonga soal korban jiwa akibat tsunami. Pada konferensi pers, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menyebut komunikasi dengan Tonga masih terbatas karena terputusnya saluran komunikasi dan listrik. Selandia Baru dan Australia juga mengirimkan pesawat observer untuk memantau kerusakan di Tonga. Dilansir di Independent, air bersih di Tonga juga tercemar akibat abu vulkanik. Terkait warga negara Indonesia di Tonga, Kementerian Luar Negeri menyebut ada empat warga negara Indonesia di Tonga saat kejadian. Hingga kini, Kemlu belum bisa berkomunikasi dengan WNI yang ada di Tonga. Meski begitu, KBRI di Wellington Selandia Baru memastikan tak ada WNI yang menjadi korban erupsi gunung api dan tsunami. KBRI Wellington akan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak termasuk agensi kapal Ngatai Marine Enterprises di Tonga yang mempekerjakan tiga orang ABK WNI untuk memastikan keselamatan mereka. Semoga cepat ada kabar dan penanganan menyeluruh bagi korban terdampak di Tonga. Komnas HAM mengeluarkan laporan kekerasan oleh aparat negara selama 2020 hingga 2021. Hayo tebak, ada apa aja isinya? Dalam rilis tersebut, institusi kepolisian menempati posisi tertinggi terkait kasus kekerasan terhadap masyarakat sipil disusul dengan TNI, petugas lapas, dan Satpol PP. Nggak heran lah ya. Di tahun 2020, dari 641 kasus, 263 kasus berkaitan dengan kinerja polisi. Sementara di tahun 2021, dari 521 kasus, ada 217 kasus yang menyangkut aparat keamanan itu. Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM, Komnas HAM, Gato Tristanto bilang, jenis hak masyarakat yang banyak dilanggar aparat adalah hak memperoleh keadilan sebesar 70%, pelanggaran hak atas keamanan sebesar 17%, dan pelanggaran hak hidup sebesar 7,5%. Sedangkan bentuk kekerasan yang ditemukan oleh Komnas HAM didominasi oleh tindak kekerasan, penyiksaan, kriminalisasi, dan lemahnya penegakan hukum, di mana banyak kasus yang dilaporkan berasal dari tingkat polsek. Menurut kontras, kekerasan yang dilakukan polisi akibat minim pendidikan berperspektif hak asasi manusia. kepolisian hari ini cenderung bertugas sebagai penghubung suara penguasa kepada rakyat saja. Semestinya komisinya dia di tengah yang tugas ya memfasilitasi suara-suara masyarakat ke penguasa atau kepemerintahan atau rezim hari ini. Namun, yang terjadi di belakangan ini justru mereka yang berseberangan gagasan, opini, pendapat, dan lain sebagainya justru malah dipukuli atau dihabisi. Udaya kekerasan juga tumbuh langgeng juga langgeng di tubuh kepolisian internalnya. Mungkin lapihannya kebanyakan atent fisik daripada lapian pendidikan hak asasi manusia dan gak ada juga bahkan atau minim sehingga pada praktiknya mereka hanya menghadapankan pendekatan keamanan saja. Dalam laporan tersebut, Komnas HAM turut menyeroti situasi di Papua di mana sebanyak 53 kasus kekerasan yang dilakukan oleh Polri dan TNI berupa kontak senjata, penembakan, penganiayaan, serta pembakaran dan perusakan bangunan dan barang. Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menyebut harus ada perbaikan menyeluruh mulai dari pendidikan sampai penjatuhan sanksi pelanggaran. Tidak ada alasan bagi anggota kepolisian yang melakukan penganggaran pidana itu hanya dihukum secara etik saja. Harus mulai berbenah dengan mengendepankan peradilan pidana. Dan secara pendidikan mereka harus mulai melakukan pendekatan dengan manusia dalam kurikulum-kurikulum yang mereka varian. Laporan ini kudu jadi catatan buat aparat untuk berbenah. Uang tugas mengayami masyarakat kok malah show off kekerasan? 5 berita sudah aku suguhkan buatmu. Besok Narasi Pagi bakal balik lagi di waktu yang sama pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung pagi ini. Sehat? Semangat semua? Bye-bye!